ini menarik, dan ini mulai berkarir sebagai musisi sekarang dari musisi ke politisi politik itu kan, ya mas Bapak tau, politik itu tidak ada sekolahnya mas kalau ada orang sekolah, political science dari London mau profesor, mau S3 kek ya, S3 walaupun udah jadi profesor sampai ke Indonesia mas, gak bisa dipraktekan bener gak? gak lama lah kalau prediksi saya, mungkin 10-20 tahun ini Indonesia akan berubah kenapa begitu yakin? ya karena ada saya hai guys, selamat datang di youtube langsung channel ikuti terus pasti seru video 10 bukannya, tokoh dimana Gramedia? oh udah gak apa-apa ya hai guys kita lagi bertamu di tempatnya mas Ahmad Dhani nah ditemani dengan putrinya yang lucu 9 tahun kelas berapa tadi tayang? kelas 4 SD Safiya Ahmad ini lah caranya Safiya Ahmad ini merayu ayahnya untuk memperoleh apa tadi, promosal dana? promosal dana anggaran anggaran untuk beli apa? slime slime ngelobi bukan ngelobi sebenernya dia ini agak agak sedikit memaksa harus dikeluarkan terpu segera makanya dan harus ada juklak and glass ya tapi dia udah tau juklak juknisnya udah tau pokoknya harus mandi dulu ketunjuk pelaksananya harus mandi dulu nah baru bisa berangkat baru keluarlah barang itu lihat di rumah mata-mata adi dan waduh kita serasa masuk di dunia lain banyak foto-foto yang luar biasa peringgalan sejarah ini sejarah semua ya sama ah itu HB6 tuh? yang mana yang ujung sana HB6 jadi hampir semua barang-barang yang sulit didapat di tempat umum diperlukan sabaran untuk mengumpulkan satu demi satu itulah barangkali yang menggambarkan ke kita dan berjasama kita mengapa Ahmad Dhani selain rumit ruwet tapi juga kritik karena inilah yang beliau kerjakan kumpulkan selama dua tahun ya lebih ya sebenernya aku suka suka barangkua itu sejak 2009 tapi intensifnya itu dari 2012 itu memburu sendiri atau datang sendiri barangku? cari sendiri dari sendiri Chris? cari sendiri sampai datang sendiri kalau Chris aku udah gak mungkin nyalain fadlizo udah biar fadlizo udah biar fadlizo aja udah biar fadlizo aja belum ya kamu pernah kerja? udah aku dapat dua tiga kerja kalau saya ada fadlizo sampai sekarang aku simpen di kantor dan biasanya begitu nyimpen dua tiga datang sendiri dan nyari sendiri untuk melengkapi koleksi ini menarik dan ini mulai berkarir sebagai musisi sekarang dari musisi ke politisi walaupun belum sampai Senayan tapi nama beliau sudah masuk dalam lingkaran elit politisi tanah air khususnya sebagai aktivis politisi partai gelindra iya anak bagian dari pemberi semangat kita anak bagi mas Dhani anak perempuan 9 tahun tadi namanya siapa? safia safia ini surga yang datang lebih cepat wah termasuk adiknya mas lucu juga? yang kecil? iya pokoknya anak kecil itu ya menyenangkan lah kita bangun tidur apa sih yang paling enak bangun tidur kalau gorena iya bahasa jawanya ngudang 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 eh mas Bambang itu orang jawa kan? jawa tapi lama di Jakarta saya besar lahir di Jakarta tapi bahasa jawanya kurang ya? denger ngerti tapi ngomong balik agak susah soalnya namanya kan Bambang iya jawa banget mas mesti ketemu ini Bambang kecil mas siapa? anaknya Baby Romeo oh iya? namanya Bambang juga lucu kalau saya umur mas Bambang nama Bambang masih umum lah masih ada gitu ya? eh ada anak kecil? bukan ada persatuan Bambang sedunia oh di Indonesia dulu aja mas? kan di Indonesia ada ada kumpul-kumpul aku sering dapat itunya apa namanya WA nya anak-anaknya Baby Romeo itu 4 tahun mas Bambang namanya iya sekarang kan udah langka kan nama itu kan betul-betul sekarang orang lebih seneng punya anak namanya David hmm George George terus dan gimana ceritanya tiba-tiba masuk ke Limba terus ke politik sempet nyalan sempet nyalan sempet nyalan apa? gagal sih? maksudnya gak jadi gitu mundur wali kota atau bupati? bupati jadi gak mas bertarung maksudnya? ikut oh jadi tuh ikut bertarung ya tapi kan kalah kan yang menang yang menangin Golkar yang menangin Golkar iya yang cewek itu ya? iya tapi ya ya ada ikannya juga sebenernya gini mas politik itu kan ya mas Bambang tau politik itu tidak ada sekolahnya mas kalau ada orang sekolah politik political science dari London mau profesor mau S3 kek ya S3 walaupun udah jadi profesor sampai ke Indonesia mas gak bisa dipraktekan iya bener gak? iya kalau ini NPWP apa itu? nomor piro warna piro hahaha itu ilmu yang diajarin di London gitu iya kan iya bisa belajar ini dulu caleg Gerindra misalnya dia belajar hukum di Harvard gitu kan hukum ke Harvard yang terkena apa? Yale 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 hukum gitu S3 sampai ke Indonesia ya susah juga mengkortekannya hahaha iya karena karena urusan bawah meja itu yang diajarin nah 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 berbicara yang tadi-tadi itu nah buat saya sekolahnya itu ya itu mas jadi calon bepati eh jadi cabut gagal itu sekolah mas karena dari situ saya tahu tahu soal politik minimal politik real politik daerahnya iya kan ternyata yang saya ketahui tidak tidak seperti itu ternyata gitu ternyata oh gini oh gini terus jadi gini jadi ya politik itu ya terjun langsung iya terjun langsung asum ke lapangan iya menunggu rakyat kadang menunggu rakyat pun apa yang disampaikan mendukung tiba-tiba prakteknya tidak mendukung hahaha ternyata tiba-tiba 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 ada serangan pajar itu selesai ya begitulah dari politik Indonesia gimana caranya sekarang apakah kita akan terus seperti itu sistemnya ya 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 kan itu kan tanggung jawab mas Bambang sebagai generasi muda di politik dan kawan-kawan yang lain dan saya generasi yang lebih muda ya kan gak kalau gue udah udah kolonial hahaha kalau mas Dhani nih yang masih generasi muda milenial walaupun gak agak mentok-mentok ke kolonial hahaha selenial jadi memang itu memang ada waktunya lah iya Indonesia berubah kita gak bisa gak bisa bilang dalam forum ini tapi suatu saat pada saatnya harus ada perubahan gak lama lah kalau prediksi saya mungkin 10-20 tahun ini Indonesia akan berubah tidak sekali kenapa begitu yakin hah kenapa begitu yakin tapi berubah ya karena ada saya hahaha hahaha top hahaha dan memang PR kita yang belum terkecahkan sampai hari ini adalah bagaimana hitungan matematiknya seorang kepala daerah yang maju dengan modal miliaran puluhan miliar minimal kemudian gajinya hanya puluhan juta kemudian bisa pemerintah daerah bisa mengendalikan kebijakan pemerintahnya berubahan daerahnya dengan baik kan gitu bagi pandangan mas Jani kira-kira apa yang mereka lakukan buat buat mereka tidak mengasal rugi memakan puluhan miliar menjadi bupati wali kota gubernur selama periode apa kepimpinannya bahkan nagih lagi maju lagi yang kedua berarti tambah lagi modanya kan gitu ya sebenarnya korupsi-korupsi kecil itu kan gak dihitung mbak sebenarnya kalau menurut saya ya asal jangan diperlaluan korupsi ya kalau buat saya sih sebenarnya kan sudah ada kebijakan upah kumut betul asalnya ya iya kan berubah bagian berubah persentase itu kan sebenarnya kan kalau APBD-nya gede suatu daerah sebenarnya ya gak perlu korupsi dari upah kumut itu juga jangan bisa mengembalikan modal awal iya kan masyarakat gak pernah tahu nih yang namanya upah kumut apalagi kalau sekelas DKI gitu ya wah upah kumutnya gede banget mungkin kira-kira bisa 5M perbulan 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 kumutnya ya ya makanya kayak gitu-gitu kan kalau saya gak gak nyemplung langsung gak ngerti gak pernah tahu gitu-gitu karena mau belajar dimana betul gak ada jadi emang emang kalau saya sih saya sih tetep punya pegangan ada satu dalam politik itu yang yang seperti hukum besi itu nomor satu itu pemata Inggris tapi saya gak tahu siapa yang ngomong pemata Inggris ini there is no there is no bad team only bad leader itu itu sebenarnya itu patokan sebenarnya itu kayak hukum besi gitu jadi di Golkar misalnya kalau Golkarnya bagus ya berarti pemimpinnya bagus karena sekali ya mungkin mas emang bisa 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 memahami karena udah lama di Golkar kan kalau pemimpinnya bagus ya semuanya bagus there is no bad team only bad leader nah dalam politik ketika kita bertarung jangan takut kalau kita berhadapan dengan pemimpin domba dengan anak buah serigala atau macan tapi takutlah dengan pemimpin serigala atau macan yang berenak buah domba bahaduh itu siapa yang ngomong kata luruh jangan takut kepada pemimpin domba yang beranak buah serigala takutlah kepada kepada pemimpin serigala apa atau singa atau macan yang beranak buah domba itu artinya menjelaskan bahwa kepimpinan leadership itu sangat penting walaupun kita punya anak buah yang lemah tapi kalau strategi dan pengaturan kepimpinannya kuat maka dia akan menangan jadi gak bisa jadi alasan siapapun pemimpin di indonesia pasti akan begitu karena rakyatnya gitu jadi gak bisa jadi alasan sebenarnya itu kan itu maksudnya iya jadi indonesia ini memang butuh pemimpin yang yang strong yang kuat tadi itu ini pemimpinan yang kuat jangan serigala mas mas serigala itu kan jahat hahaha hahaha olahraganya apa dan tiap hari ini main band aja atau main sepeda atau apa rumahku ini tangganya oh naik turun tangga aja iya jadi siap hari kalau untuk urusan naik tangga mungkin aku agak lumayan daripada orang-orang lain hahaha samperin tangga samperin itu ternyata ternyata jadi emang kalau kita biasa biasa jadinya biasa oke guys sekarang kita menuju ke studio nya Ahmad Dhani biar ruangnya kedap suara oke waduh gua seperti masuk di apa gallery hahaha bro and sis jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan terima kasih sudah menonton di channel ini salam sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih